Intro Hai keloers, selamat menikmati semuanya Dan tentunya senang sekali di sini hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan 5 sodiak yang bakal dapet gebetan baru Di tahun 2023 Nah kira-kira sodiak apa itu, apakah kamu termasuk Atau tidak, nanti kita akan lihat ya Dan tentunya sebelum saya mulai videonya Kalian jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus teman-teman Dari jam 10 siang maupun jam 4 sore Baik ramalan sodiak maupun ramalan artis Ya, saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian ya Pengen dibacakan pribadi ke saya Pengen curhat ke saya langsung tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau akan lagi deket sama seseorang Pengen lihat kok perasaan dia ke aku gimana sih Dia tuh suka beneran atau cuma main-main sih Misalnya kayak gitu, kalian bisa DM ke saya Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal ke saya Kalian punya problematika tentang rumah tangga Hampir cerai dan lain sebagainya Keuangan gimana, hoki kalian 2023 gimana Kalian DM ke saya, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Dan yang gak punya Instagram, kalian bisa WA juga Jangan telpon ya WA ya Di nomor di bawah sini Di 0878 9947 1009 ya Di bawah sini ya Di 0878 9947 1009 Oke, saya tunggu buat subscribe Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai ya 5 sodiak yang bakal dapet gebetan baru ya Nah, 2023 ini adalah waktu yang panjang Selama 1 tahun ke depan Kira-kira kamu termasuk gak sih bakal dapet gebetan gitu kan Apalagi kalian yang agak bosen sama gebetan yang lama Gak ada kejelasan gitu ya Bisa juga kalian akan dapet gebetan baru Syukur-syukur kamu dinikahin langsung sama gebetan kamu ya Karena gak ada yang gak mungkin teman-teman ya Nah, nanti kita akan lihat kamu termasuk atau tidak Dan tentunya nanti saya akan mengacak kartunya Dan akan saya ambil satu persatu ya Kira-kira yang bakal dapet gebetan baru Sodiak apakah itu Ya, saya acak dulu Dan langsung aja di kartu yang pertama Yang bakal dapet gebetan baru di tahun 2023 adalah Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang pekerja keras ya Dia orangnya humoris Pekerja keras Pantang menyerah Ya, rela berkorban gitu ya Dia itu tipe karakter yang aktif Dalam mencari pekerjaan Ambisius gitu ya Ambisius tuh artinya Kalau misalnya pengen sesuatu harus ada Harus tercapai Pengen ini Waduh kerja kerasnya tinggi nih Pokoknya harus bisa beli nih Misalnya kayak gitu Orangnya pekerja keras Hanya saja dia kadang-kadang egonya gak stabil Kadang naik turun Kadang emosian Kadang baik hati Dan ternyata Nah, terkadang dia juga Gak mengertiin orang lain Kadang pengennya di ngertiin gitu Jadi egoisnya itu kerasa teman-teman Pengen menangnya sendirilah Kadang-kadang seperti itu Tapi kalau secara perasaan Dia orangnya baik hati Gampang kasian Dan gampang gak tegaan Sama orang lain gitu ya Dan terawangan saya Dia bakal dapet gebetan baru Di tahun 2023 gitu ya Mungkin kamu diajak kenalan Bisa lewat sosmed Bisa dikenalin teman Bisa lewat teman nongkrong Bisa juga Gambaran saya Jadi kartu yang pertama Ada gemini Kamu termasuk bakal dapet gebetan baru Di tahun 2023 Siap-siap nih ya Nah, buat kalian yang udah nikah Hati-hati Kalau dapet gebetan Jangan terlalu direspon Takutnya nanti malah selingkuh Hati-hati Jangan sampai itu terjadi ya Oke Buat yang single aja lah ya Kira-kira Sodiak apakah yang bakal dapet gebetan baru Di 2023 Tanpa berlama-lama Langsung aja Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang pekerja keras Dia pantang menyerah Rela berkorban Demi keluarga Demi masa depannya Dia tipe karakter yang sangat ambisius ya Kayak gemini ambisius Orangnya pekerja keras Dia tuh melihat hidup dari sisi pahitnya Bahkan tidak menyukai kelemahan Baik dalam dirinya sendiri Maupun dalam diri orang lain Yang ada di pikirannya Pokoknya kerja-kerja Kerja-kerja Dan berusaha Dia itu seperti itu Dia orangnya tekat Suksesnya itu tinggi sekali Gitu ya Orangnya gengsian juga Ya gitu ya Kadang emosian juga Ya Tapi dia itu orangnya Baik hati Dan orangnya ini Tipe karakter yang pandai Membaur sama orang baru Supel Humble Ramah Humoris Menyenangkan Penuh tanda tawa Seperti itu Dan terawangan saya juga sama Ya 2023 Kamu berpotensi besar Bakal dapet gebetan baru Bisa juga dikenalin temen Gitu ya Bisa juga ada yang ajak kamu kenalan Bisa juga Seperti itu Atau lewat tempat kerja Yang baru Bisa juga Siapa tau 2023 Kamu dapet kerjaan baru Yang dimana Kamu disitu dapet gebetan Chinlock lah istilahnya Bisa juga Buat yang single sih Soke Tapi buat kalian yang udah punya pasangan Jangan deh Gitu dihindari ya Di kartu yang kedua Disini ada Scorpio Kamu termasuk juga Sodiak Scorpio bakal dapet gebetan baru Di tahun 2023 Siap-siap ya Kalau misal suka ya Gak apa-apa lah Yang penting Tahu Arahannya Dan batasannya Kejelasannya juga harus dipertimbangkan Kalau gak jelas buat apa Gitu ya Tapi berawal dari gebetan dulu Lama-lama suka Cinta Nikah Gitu teman-teman ya Nanti saya akan lanjutkan lagi Di kartu yang berikutnya Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan menginfokan dulu Buat kalian yang pengen Personal reading Yang pengen diramalkan Secara Pribadi Ke saya ya Pengen nanya-nanya Tentang kerjaan kalian Jodoh Karir Rezeki rumah tangga kalian Tentang perasaan seseorang Kok perasaan dia Kaku gimana sih Suka beneran atau gak sih Nah kalian pengen Dibaca secara personal Silahkan DM ke Seriat Marcewen Yang gak punya Instagram Boleh WA ya Di 0878 99471009 Di 0878 99471009 Saya lanjutkan lagi Yang bakal dapet gebetan 2023 Sodiak apa itu Dan langsung aja Saya akan ambil kartu yang berikutnya Sodiak ini tipe karakter yang berjiwa pemimpin Dia itu berjiwa pemimpin Pegas Dia itu kalau udah A Dia A Kalau udah B Dia B Dia orangnya suka kebersihan Suka kerapian Gak suka kotor Kusut Lecek Berantakan Dia itu gak suka Dia tipe karakter Sodiak yang cemburuan Nama pasangan Gak boleh ini Gak boleh itu Kadang-kadang protektif Tapi giliran dia dicemburin Dia itu gak mau Dia memang orangnya egois Ego nya tinggi Orangnya cuek Apa adanya Dia itu kadang-kadang Gak memperdulikan orang lain Mau ngomong apa Dia orangnya cuek Dan pandai beradaptasi Terhadap lingkungan Dan juga orang-orang baru Yang ada di sekitarnya Dia berjiwa petualang juga Pinter cari temen Pinter cari relasi Pinter cari duit juga Sodiak ini orangnya Paling mandiri Dan gak pernah Mau ngerepotin orang lain Sebisa mungkin Dia itu harus bisa membantu Ngerepotin dia itu Paling gak mau Paling anti lah Dan terawangan saya 2023 Bakal dapet Gebetan baru Bisa juga Lewat temen Sosmed Tempat kerja yang baru Gitu ya Atau kamu diajak kenalan Tiba-tiba di tempat kerjaan Bisa juga banyak faktornya Yang jelas Saya lihat disini Ada Capricorn Kamu bakal dapet Gebetan baru Di 2023 Syukur-syukur Jadi jodoh kalian juga Di 2023 ya Merit Gitu ya Oke Dan nanti kita akan Lihat lagi di kartu berikutnya Siapa yang bakal dapet Gebetan baru Gitu ya Dan mungkin kalian Bosan ya Merepotan yang lama Gitu-gitu aja Gak ada kemajuan Hubungannya Eh ada juga yang dimanfaatin Gitu hati-hati nih ya Dapet gebetan baru Kadang-kadang ada yang manfaatin Harus berwaspada juga ya Oke langsung aja Saya ambil kartu yang berikutnya Bakal dapet gebetan baru Di 2023 Nanti ya Langsung Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang memang Mudah bimbang Dalam mengambil keputusan Dia orangnya Tipe karakter yang humoris ya Penuh canda tawa iya Berjiwa petualang iya Ramah Dan kadang-kadang Suka membuat penasaran Lawan jenisnya Suka membuat penasaran Lawan jenisnya Dia tipe karakter Sodiak yang memang Pekerja keras ya Orangnya suka ngobrol Rame Pinter cerita Suka curhat Contohnya kayak gitu ya Bawel lah istilahnya Tapi bawelnya bawel seru Bawel menyenangkan gitu ya Dia termasuk Sodiak yang auranya bagus Dan sering dikangenin Nama temen-temennya gitu ya Dia tipe karakter yang Pandai membawakan suasana Dan pandai merayu Ya dan gambaran saya 2023 Kamu bakal dapet Gebetan baru ya Gebetan baru Yang mungkin nanti bisa juga Jadi pacar kamu Bisa juga jadi nikah Bisa juga gitu ya Kan berawal dari gebetan dulu Cuma kalian harus berhati-hati ya Gebetan gak semuanya baik Ada juga yang memanfaatkan Dan gambaran saya disini ada Sodiak Libra Kamu bakal dapet gebetan baru Di tahun 2023 Siap-siap ya Gak masalah Kalau kalian masih single Dapet gebetan Gak masalah Itu hak kalian juga Dan siapa tau Jadi jodoh kalian juga ya Dan langsung aja Saya ambil kartu yang Kelima ya Yang bakal dapet gebetan baru Di 2023 Cus Sodiak ini Tipe karakter yang Enerjik dan agresif Dia itu berjiwa petualang Suka mencoba hal baru Wawasannya luas Temannya banyak Dan orangnya mudah Beradaptasi terhadap Pelinggungan Gampang betah Gampang beradaptasi Gampang akrab Sama orang lain Gitu ya Dia tipe karakter orangnya Yang memang mudah Membaru sama orang baru juga Orangnya keras kepala Kalau udah punya keinginan Orang lain mau ngomong apa Dia itu Cuek Gak peduli Gitu ya Cuman dia orangnya suka belajar Suka belajar hal baru Gitu ya Ya ibarat kata Dia orangnya pintar Cerdas Gitu ya Humoris juga Dan pintar lucu Gitu Pintar membawakan suasana Gambaran saya juga Bakal dapet gebetan baru Di tahun 2023 Siap-siap Buat Sodiak Aries Kalian termasuk Bakal dapet gebetan baru Di tahun 2023 Ya Syukur-syukur Merit deh ya Buat kalian yang nunggu-nunggu jodoh Gebetan bisa jaga Bisa juga Jadi jodoh Bisa juga Banyak yang berawal dari gebetan Pacaran Terus nanti jadi jodoh Gitu ya Itulah tadi 5 Sodiak yang dapet gebetan Please jangan di-spoiler Jangan di-pocorin Di komen Oke Dan buat kalian yang pengen Konsultasi pribadi ke saya Belum puas Pengen nanya-nanya tentang Diri kalian Asmara Kari Rezeki Rumah Tangga Silahkan DM ke Instagram Saya di Dan jangan lupa Di-follow juga Instagramnya Yang gak punya Instagram Silahkan WA di 0878 9947 1009 Sukses selalu buat kalian semuanya Semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan Nama saya Mars Rewen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax